Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua Apa kabar hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah Amin Oke sahabatku semua Teman-teman papi kembar Kali ini papi mau Ngecek bareng-bareng Untuk bagian parking Brick service recurrent Nah Untuk bagian Lampu Rem tangan ya Atau EPB elektrik parking brick Ini Ngedip-ngedip ya teman-teman ya Jadi untuk lihat di bagian Sweet Dia juga ngedip Nah untuk permasalahannya disini teman-teman Untuk Reset manualnya ada di bagian bawah ya Jadi untuk di bagian bawah Itu ada tempat resetnya Jadi kita buka kunci L nya Dan kunci L nya itu disediakan oleh Special tools Untuk pembongkaran Ban ya Sama kunci ban juga ada ya Oke Jadi bagaimanakah prosesnya Dan apa penyakitnya Kita lanjut ke videonya teman-teman ya Oke teman-teman Sebelum lanjut Jangan lupa Tekan tombol subscribe Ya Apabila teman-teman baru hadir Jangan lupa Tekan tombol subscribe Mudah-mudahan Dari Bantuan teman-teman Channel Bapak Kembal ini Tambah berkembang lagi Tambah bermanfaat lagi Tambah semangat lagi Untuk berbagi ilmunya ya Oke teman-teman Kita lanjut Untuk cek bagian bawahnya Oke teman-teman Untuk bagian EPB Atau electric parking brake nya Berada disini ya Nah ini dia Ini komponennya Kemudian disini ada Tutup ya Ditutup Untuk Melakukan rilis manual Ini bisa disini ya teman-teman ya Kita buka dulu Untuk bagian tutup ini Namun Bagian rilis ini Sudah tidak berfungsi lagi Karena Alat untuk rilis disini Itu sudah patah ya teman-teman ya Jadi Tidak bisa diputer lagi Kemungkinan besar Kita Bongkar untuk bagian EPB nya Electric parking brake ya Jadi kita bongkar Kita cek Untuk penyebab Dan Permasalahannya Dimana Ikuti terus Channelnya Pak Bik Kembal Jangan lupa Di subscribe Like dan komen ya Teman-teman ya Oke teman-teman Kita lanjut Untuk pembongkaran Pada electric Parking brake Ini Pertama kali Bongkar EPB Electric Parking brake Ini kendalanya Macet Tidak mau Di reset Nah kalau itunya Enak Bukanya Aku eventualnya Tidak Tidak Sih Tidak kunci L6 apa empat ini sekarang kita lanjut untuk bongkarnya ya ini lagi nggak ada kerjaan eh lagi enggak ada kerjaan lagi enggak ada hiburan Hai keras kali kes jadi lem aja tutupnya mam kamu enggak ikut lepon ya lepon nanti enggak bismillah san bismillah bisa tahu bukanya takut kekes mendung guys hujan lagi nih guys mendung belum tentu hujan Oh seperti itu ya bener-bener oke temen-temen ini di lem ya nilainya patent yang silernya keren banget nih sila buat Oke coba kita lihat untuk konstruksinya ya dirilis keluar dari kolong bentuk ya Oh iya iya Bye guys aja Oh iya bentuknya Cuman seperti ini yang hanya dengan juta jadi disini ada untuk tempat rilisnya ya nah itu dengan ada apa baut putih itu ada L ya kemudian kita pasang kunci L setelah itu kita dorongkan kita dorong dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam jadi kita putar sampai nanti dia ininya bergerak nah ininya bergerak teman-teman ternyata penyakitnya sudah ketemu ya ini di bagian as ya as penggerak as penggerak dari atas atau dari sweet disini macet ya jadi yang di bagian sini macet kita perbaiki pasang enak itu udah udah lancar di bagian dinamo ya dinamo dinamo penggeraknya terus lancar deh terus lancar deh thanks setiap tinggalnya nge-limi gitu mau lihat beletek diri ayo, mas kamu gak bahaya beletek diri nih ngelock moral, karet kayak itu deh jadi ini, anak opennya menanggung-gungnya lock itu loh, kaki dulu sikil mau sikil mau meneh-meneh biar licin sikil bisa sikil bisa sikil bisa bagian coaknya tadi yang masuk kalau masanya terakhir kan ini 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 sudah jadi ini sudah sudah siapin gerit Sampai tangannya ngapal-ngapal Tidak release Nah sip Ngetip enak Lati kan Ini bebas Dua Lagi Lock Bebas Sip ya Normal Oke sahabat untuk perbaikan EPB sudah berhasil normal Lagi ya jadi Sudah di reset kemudian sudah Normal oke sampai ketemu Lagi di video papi kemar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Mantap jos